Hey guys, selamat datang kembali di channel my year of channel sesuai dengan judulnya di video kali ini aku akan berbagi tips dan juga bagaimana cara menghilangkan bau badan kalian, so mulai dari yang pertama aku akan share pengalaman ke kalian, jadi dulu aku punya permasalahan dengan bau badan aku, aroma badan aku, jadi dulu aku sampai operasi ya kenapa sampai operasi? tapi menurut aku itu agak lebay sih ya soalnya dulu tuh dokter bilangnya aku ini bukan jorok atau bukan yang malus mandi dan sebagainya ini tuh penyakit, jadi ini tuh kayak kalian tuh kelebihan kelenjar gitu loh jadi tubuh kalian tuh menghasilkan kelenjar yang berlebihan sampai-sampai kalian waktu di ruangan dingin pun itu bakalan ngerasa basah ketek, ada gak sih yang ngalamin kayak gitu? tenang aja itu bukan kalian yang jorok, tapi itu emang dari dalam tubuh kalian, dan waktu itu bahkan aku tuh dari SD sampai SMA itu dibully gara-gara aku bau badan yang perlu kalian tau, disitu juga aku merasa tidak nyaman banget sama keadaan dan aku yang seperti ini, aku disitu udah mencoba berbagai macam cara dengan menggunakan deodoran, parfum, dan segala macam yang ada justru malah makin bau jadi disitu aku belum nemuin cara yang tepat kayak gimana sampai pada akhirnya aku lebay banget sih sampai ngelakuin operasi jadi operasinya itu tiga di jatain gitu operasinya bener-bener diket ya, Beb waktu itu dibius lokal, kalau gak salah terus abis itu tuh pertama dicukur dulu gitu kan bulunya dicukur, terus abis itu mulailah disuntik bagian sini oh my god, sakit banget, aku tuh operasi sama yang kayak gini gitu dua-duanya, tangannya kayak gini, tapi satu-satu sih, jadi waktu itu aku inget banget pertama yang disini dulu, terus abis itu disuntik sakit banget, Beb terus abis itu udah dirasa-rasa baal gak, baal gak? sampele, padahalnya baal, aku gak ngerasa apapun terus abis itu si dokter nih mulai bekerja aku ngerasa banget si dokter tuh kayak ngebelah kulit aku gitu kan terus abis itu dia ngambil alat buat nyedot si kelenjar itu kerasa banget jadi aku ngeliat dokternya tuh kayak mompak gitu loh udah, aku bener-bener lemes banget disitu terus juga dilakuin juga yang sini terus itu tuh aku masa pemulihannya selama seminggu kalau gak salah jadi seminggu tuh aku dipakein perban yang segede gaban gini aku tuh mau bangun aja dia bener-bener harus dibangunin sama orang gitu karena kan kalau bangun kan otot kalian yang disini kan kerja jadi berasa banget sakitnya gitu kan udah, udah kayak gitu terus aku cabut jahitan bener-bener oh, sakit banget, Beb ini tuh kayak lu dikritikin aja geli banget gak sih? apalagi di jahit udah, dari situ udah hilang sebesar 70% cuman disitu juga aku masih kayak ada yang kurang gitu loh kok masih suka basah gitu kan cuman basahnya gak begitu-beitu bau banget kayak yang dulu dulu tuh sampe burket gitu warna kuning semua baju seragam aku warna kuning tuh yang warna putih kan sampe aku tuh sikap badan tuh seperti ini gitu gak bener nih, hands up lah pokoknya itu bener-bener ngeganggu aku banget jadi mohon banget buat kalian yang punya temen seperti itu atau bagi kalian yang ngerasa juga seperti itu please stop, jangan dibully atau please juga kalian jangan merasa putus asa gara-gara kalian kayak gitu pasti kalian udah mandi, udah melakukan apapun yang terbaik untuk tubuh kalian tapi kalian merasa itu nihil gitu kan akhirnya aku nemuin tips cukur ketiak dari Michelle Saragi oke, mulai dari tips yang pertama yang aku dapet dari dia adalah pas cukur ketiak itu harus pake scrub dulu ini yang aku gunain buat scrub seharian aku sama scrub kalo misalnya aku mau cukur ketiak jadi aku pake ini ya kalian usap secara merata aja diketiak kayak biasa abis itu kalian bilas pake air dan kemudian kalian pake shaving cream kalo kalian gak ada shaving cream kalian bisa menggunain conditioner apapun conditionernya abis itu usap diketiak kalian secara merata terus abis itu ya tinggal cukur aja gitu loh nah, abis cukur kalian tuh gak boleh pake deodoran karena kalian tuh abis dicukur pasti iritasi dong kenal cukur ya gak sih jadi alatah baiknya waktu mencukur yang tepat itu adalah pada saat malam hari pada waktu paginya kalian bisa pake deodoran gitu jadi biar gak bau itu tips mencukur ketiak yang paling tepat yang pernah aku temuin dan semenjak itu aku ngerasa oke bau badan gue menghilang gitu kan tips yang kedua yaitu sabun mandi disini sebenernya kalian pake sabun mandi apapun juga cocok-cocok aja sih ya gak sih gak ada khusus-khususnya jadi untuk sehariannya aku itu pake sabun susu kambing itu menurut aku sih murah banget ya soalnya dengan harga segitu udah kayak dapet gede banget karena itu tahan bisa berapa bulan cuman kalo misalnya kalian gak mau pake itu pun gak masalah gitu terus aku tuh mandinya pake apa tuh pake puff ya yang biar busanya banyak itu aku gak tau namanya apa maafin ya terus abis itu bener-bener fokusin ke bagian ketiak kalian karena kan ini yang paling inti banget ya dari si bau badan itu setelah aku mandi biasanya aku pake deodoran nah bagi kalian yang punya masalah seperti ini mohon banget jangan sampe sembarang pilih deodoran karena kalo sembarang pilih itu bisa jadi malah makin bau ketiak kalian jadi disini aku dapet rekomendasi dari temen aku dan aku cocok banget aku itu pake Dove Original Light & Smooth yang moisturizing cream ini tuh yang spray gitu terus juga hati-hati ya pake ini soalnya banyak kasus juga ya kalo aku saranin pake hati-hati aja sama yang secukupnya aja ini bener-bener ngaruh banget disini tulisannya 48 jam dan ada whiteningnya juga cuman aku gak begitu merasa efek whiteningnya cuman aku bener-bener ngerasa ini tuh ngejaga badan aku tetap segar gitu kan aromanya even aku aktivitas di luar maupun di dalam ruangan ini tuh bener-bener ampuh banget kalian cuman sekali pake doang pas pagi itu biasa sampe malam kalian gak bau badan disini aku tuh pake body butternya Herboris wah gila kacau balau itu enak banget disini ada varian rasa coklat strawberry, matcha, banana, dan mango ini semuanya aku beli semua karena menurut aku ini enak-enak banget parah dan wanginya tuh tahan lama jadi aku bener-bener sangat merekomendasikan ini sumpah ini juga harganya murah banget ini tuh dia dari Bali, babe jadi kalo misalnya kalian ke Bali ole-oleh ini aja beli yang banyak nah abis pake body lotion atau body butter atau body cream dan sebagainya aku biasa pake body mist atau juga bisa juga pake atau bisa juga pake parfum juga cuman menurut aku body mist udah cukup banget ya aku tuh biasa pake body mistnya original search pasti kalian udah sering liat ya aku pake yang warna pink sama yang coconut kalo gak salah ya yang warna coklat itu itu bener-bener enak banget disini ada body butter the body shop ini menurut aku wanginya enak banget sih aduh gila sampe aku awet-awetin banget parah ini yang varian almond milk and honey soothing and restressing body butter ya itu cuman menurut aku ini tuh wanginya gak lebih tahan lama dari hair boris tadi tapi menurut aku ini sama hair boris sama juga sih body butter body butter juga body butter dan fungsinya juga melembabkan juga jadi menurut aku kalo misalnya kalian merasa cukup sama hair boris ya hair boris aja gitu so if you enjoy this video please like, comment, and share this video and also please subscribe me if you wanna see more videos like this so bye-bye 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 bye-bye